Baris Krim Polri hari ini melakukan gelar perkara awal atas laporan terhadap AEP dan DD. Polisi melakukan penyelidikan untuk mengetahui objek yang dilaporkan serta barang bukti yang disampaikan pelapor. Penyidik Baris Krim Polri melakukan gelar perkara atas laporan terhadap AEP dan DD yang sebelumnya disampaikan pihak terpidana kasus Vina dan Eki. Ini berarti penyidik mulai melakukan penyelidikan untuk mengetahui masalah yang disampaikan pelapor. Tidak ada istilahnya gelar perkara ulang. Yang dilakukan Baris Krim saat ini, yaitu hari ini jam 11, diagendakan jam 11.00 adalah gelar perkara awal. Gelar perkara awal itu apa? Ini hal yang biasa dilakukan oleh Baris Krim dan hal biasa yang dilakukan manakala kita mendapat laporan polisi. Kaitan hari ini adalah laporan polisi kepada saudara DD dan AEP. Ini adalah proses dimulainya penyelidikan. Karena ini untuk kita keperluan mengetahui, penyidik mengetahui apa sih yang dilaporkan, kemudian obyek apa yang dilaporkan, barang bukti apa yang disampaikan ini kepada pelapor. Saat ini ada dua laporan yang masuk terkait kasus FINA, yaitu laporan terhadap AEP dan DD, serta laporan terhadap Ibtur Rudiana. Proses internal yang melibatkan Ituhasum dan Propam juga dilakukan di Mabes Polri. Sesuai yang sudah disampaikan Bapak Kapolri, Bapak Kabar Reskrim, di internal Polri juga berjalan. Dari Propam, Ibuasum saat ini sedang berjalan. Tentu mekanisme ini juga yang harus kita taati semua. Saat ini penyidik juga belum mendapatkan fakta penyelidikan karena baru ada laporan. Karena kalau kita lihat sekarang sudah adu argumen di luar, padahal fakta penyidikan belum sama sekali kita dapatkan. Karena baru adanya laporan, kemudian laporan itu juga masih akan kita dalami. Mungkin saja perbuatan itu ada, tapi penyidik harus membuktikan. Dan itu kita harus taat kepada KUHAB. Sebelumnya, Aib dan Dede dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh pihak terpidana. Ibturudiana juga dilaporkan ke polisi terkait kasus Vina dan Eki. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Saka Tatal, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina Eki di Cirebon, Jawa Barat. Akhirnya bebas murni. Setelah menjalani wajib lapor selama 4 tahun, hari ini Saka telah mendapatkan surat pengakhiran bimbingan dari Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon. Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, selasa siang tadi mendatangi kantor Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon. Saka dan tim kuasa hukumnya mengambil surat pengakhiran bimbingan, sehingga kini status Saka resmi bebas murni. Meskipun sudah bebas murni dan mengakui tidak terlibat dalam pembunuhan Vina Eki, namun Saka masih terganggu dengan statusnya sebagai mantan terpidana. Untuk membersihkan status tersebut, maka pada Rabu besok, Saka Tatal akan menempuh sidang peninjauan kembali atau PK di pengadilan negeri kota Cirebon. Setelah bebas murni, Saka itu alhamdulillah juga tidak ada beban lagi buat wajib lapor. Kadang-kadang Saka itu lupa buat wajib lapor, terus laporannya itu dua minggu kemudian. Masih terganggu nggak Mas Saka dengan status Mas Saka sendiri hingga sampai saat ini? Ya masih. Masih terganggu nggak? Ya kalau Mas Salaaman terpidakannya, ya masih terganggu. Jadi Saka ingin mengajukan PK itu karena ingin menguatkan bahwa Saka ini tidak pernah melakukan apa yang diudukan. Untuk persiapan besok apa aja nih Saka yang udah dipersiapkan? Kalau Saka siap-siap aja, lagi Saka nggak salah, Saka terus wajib. Untuk menghadapi sidang PK besok, tim kuasa hukum Saka Tatal sudah menyiapkan bukti-bukti baru serta akan menghadirkan beberapa saksi ahli. Tim kuasa hukum Saka Tatal juga berharap agar sidang PK kliennya dapat berjalan lancar dan hakim yang memimpin sidang objektif serta profesional. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan.